Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Faria Yeti Halo ade-ade, di video ini ke Faria akan menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan mengenai turunan atau diferensial Kita langsung masuk ke yang nomor 1 Jadi disini perintahnya adalah tentukan turunan dari Nomor 1 itu ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 Turunannya berarti jadi gimana? Ya berarti kan tinggal Ini pangkat ke depan 4 dikali 3 3x pangkatnya berkurang 1 Kalian boleh penulisannya mau 3-nya dulu atau 4-nya dulu juga gak masalah ini yang di bawah Jadinya 4x3, 12x pangkat 4-1, 3 Jadi 12x pangkat 3 turunannya Nah sekarang untuk soal yang kedua fx-nya berarti akan sama dengan Ini berarti kan ada setengah ya Setengah dikali Ini 6-nya pindah ke depan X pangkatnya berkurang 1 Jadinya ini setengah kali 6 kan bisa dibagi ya Jadinya 3 Jadi 3x pangkat 6-1, 5 Sekarang kita lanjutkan ke seorang nomor 3 Jadi disini ada fx sama dengan min 2 per x kuadrat Nah ini si x kuadratnya kita bisa naikin ke atas aja Jadi nempel sama si 2 Jadi fx sama dengan min 2 x pangkatnya jadi apa? Jadi min 2 Ya ketika di bawah positif Kalau dia pindah ke atas jadi negatif pangkatnya Nah ini kan kakaknya baru mengubah bentuknya aja Belum diturunkan Sekarang kita menurunkan ya F aksen x sama dengan min 2 dikalikan dengan pangkatnya ke depan kan Min 2 x pangkat min 2 min 1 Ya pangkat selalu berkurang 1 Min 2 kali min 2 jadi 4 x pangkat min 3 Ya sampai sini udah selesai Tapi kalau kamu mau bikin pangkatnya jadi positif juga bisa Artinya gimana? Ketika di atas pangkatnya negatif Supaya positif pindah ke bawah Ya jadi gini 4 per x pangkat 3 Sekarang kita lanjut ke saling nomor 4 Disini ada fx sama dengan x kuadrat akar x Berarti ini Kalian bisa buat jadi x kuadrat dikali x pangkat Ini kalau kita ubah jadi pangkat jadi berapa? x pangkat setengah Ya kalau akar x berubah jadi x pangkat setengah Nah kan gini ya Ini x x per kalian Artinya pangkatnya diapain? Pangkatnya kita tambah x pangkat 2 tambah setengah Berarti fx sama dengan x pangkat 2 tambah setengah Jadi berapa? 2 kan sama aja 4 per 2 4 per 2 ditambah 1 per 2 jadi 5 per 2 Nah sampai sini kita turunkan sekarang F aksen x sama dengan pangkat ke depan X pangkat berkurang 1 Jadi f aksen x sama dengan 5 per 2 X pangkat berapa? 5 per 2 dikurangi 2 per 2 Jadi 3 per 2 Ini udah selesai Kayak gini boleh Atau kalau mau kalian ubah jadi bentuk akar-akar gitu Bisa juga Jadi gini 5 per 2 x 3 per 2 kan sama aja 1 1 per 2 Ya kan? Nah ini artinya sama aja Kayak 5 per 2 x dikali x pangkat setengah Jadi ini x-nya x pangkat 1 disini Ya 1 setengah Berarti nulisnya bisa kayak gini buat dipisah Oke Jadi kita bisa tuliskan X Nah ini kan x pangkat setengah Kalau berubah jadi bentuk akar bisa kan? Jadi Akar X Nah gitu jawabannya ya Jadi kamu bisa selesai sampai sini aja Sampai yang pangkat 3 per 2 Tapi kalau misalnya menjadi soal pilihan ganda Nggak ada jawabannya kayak gini Artinya kamu harus ubah jadi bentuk akar Oke sekarang kita lanjutkan soal nomor 5 Fx sama dengan 6 per x kuadrat akar x Nah sama kayak yang udah-udah tadi Ini si x kuadrat kita pindah aja ke atas Nah ini akar x di tengah-tengah gini artinya Dia nempelnya sama si 6 Ya ini sama aja akar x itu di atas Oke Jadi kalau ini kita ubah Ini sama aja 6 dikali Akar x berubah jadi x pangkat setengah Ya Dikali x kuadrat pindah ke atas Di bawah positif di atas jadi Min x pangkat min 2 Oke jadi fx sama dengan Ini kan x dikali x Artinya pangkatnya kita jumlahkan aja ya 6 x setengah min 2 Ya Jadinya disini aja ya sebelahnya ya 6 x setengah dikurangi 2 Artinya kan setengah dikurangi 4 per 2 Ya Jadi min 3 per 2 Ini bentuk lainnya fx nih Tapi belum kita turunkan Sekarang kita turunkan F aksen x sama dengan Pangkat ke depan Ini kan min ya Min 3 per 2 Dikalikan 6 X pangkat Min 3 per 2 Min 1 Ya Jadi Ini ada yang misalnya kita bagi 2 sama 6 Jadi ini 3 di atas Min 3 kali 3 Jadi min 9 X Pangkatnya jadi berapa? Min 3 per 2 Min 1 Min 3 per 2 Min 2 per 2 Jadi Min 5 per 2 Sampai sini udah selesai boleh Mau dilanjutkan lagi juga bisa Jadinya Min 9 Min 9 per Ini pangkatnya negatif Kita pindah aja ke bawah Jadi x pangkat 5 per 2 Nah 5 per 2 itu sama aja apa? 5 per 2 itu kan sama aja 2 1 per 2 Ya enggak? Nah berarti ini bisa kita tuliskan jadi Min 9 Per X Pangkat 2 Dikalikan dengan X pangkat Setengah Ya Jadinya Min 9 per X kuadrat Dikali akar X Nah ini selesai sampai sini Ya Tapi Kalau misalnya kalian Ngerjain soal Pian ganda dan sampai sini Juga belum ada jawabannya Artinya kalian harus apa? Harus Merasionalkan Karena kan di bawah sini ada akarnya Kita bikin supaya Enggak ada akarnya di sini Jadi untuk merasionalkan Di sini kan kalian tulis ya Min 9 per X kuadrat Akar X Ini kita kalikan dengan Akar X Per akar X Ya Supaya akar di bawah ini hilang Jadinya Min 9 kali akar X Jadi Min 9 akar X Per X kuadrat Dikali Akar X kali akar X Jadi X Ya Hasilnya Jadi Min 9 akar X Per X Pangkat 3 Ya X kuadrat Dikali X Pangkat 1 Pangkatnya di jumlah Jadi X Pangkat 3 Nah selesai Jadi Jawabannya itu bisa sampai sini Bisa yang ini Bisa juga yang ini Yang masih berupa Pangkat Min 5 per 2 Atau pangkatnya diturunin ke bawah Ya Oke sekarang kita lanjutin Soal nomor 6 Ya Ada X Ada X sama dengan 2X akar X Min akar X Plus 1 Ini kita ubah aja Bentuknya dulu Jadi ini kan ada 2X Dikalikan dengan Akar X Jadi X pangkat Setengah Dikurangi X pangkat Setengah Ditambah 1 Ya Ini disatukan dulu aja Disini Jadinya 2X Ini kan Pangkat 1 Terkalian Pangkatnya di jumlah 1 tambah Setengah Jadi 3 per 2 Dikurangi X Pangkat setengah Tambah 1 Nah ini bentuk FX ini sekarang Setelah diubah Sampai sini baru kita Turunkan Ya Jadi F Aksen X Sama dengan Jangan lupa Kalau disini ada Penjumlahan Atau pengurangan Berarti Masing-masing Kita turunkan Jadi Si 2X Pangkat 3 per 2 Kita turunkan 2 Dikali 3 per 2 X Pangkat 3 per 2 Min 1 Ya Min Di setengah X Pangkat setengah Min 1 Ditambah 1 diturunkan Jadi 0 Jadinya Ini ada 2 Ada 2 Kita bagi Sisa 3 X 3 per 2 Kurangi 1 Jadi 1 per 2 Dikurangi Setengah X Setengah Kurangi 1 Min setengah Ini tambah 0 Nggak usah kita tulis lagi Ya Jadinya Hasilnya Ini kan 3X Pangkat setengah Bisa kita tuliskan Jadi 3 akar X Dikurangi 1 Per 2 Kalian perhatikan Disini X nya kan Pangkatnya negatif Berarti kita pindahnya Ke bawah Supaya positif Jadi X Pangkat Setengah Lanjutin Terakhir Jadi 3 akar X Dikurangi 1 per 2 Akar X X Maka setengah Jadi Akar X Sampai sini Bisa Kalau mau dirasionalkan Yang sebelah sini Juga bisa Jadi dikalikan dengan Akar X Per Akar X Kayak yang Nggak ada lagi Nomor 5 Sekarang kita lanjutkan Soal nomor 7 Disini ada X kuadrat Min 2X Plus 1 Per akar X Ya kan Nah ini Kita bisa pakai Rumus yang Pembagian U aksen V Min U V aksen Per V kuadrat Bisa juga Ini kita naikin aja Di atas Jadi ketika di bawah Si akar X ini kan X pangkat setengah Ya artinya Kalau pindah ke atas Jadi Negatif pangkat Berarti kita tuliskan X kuadrat Min 2X Plus 1 Dikalikan dengan X pangkat Min setengah Nah ini Kita kalikan Semua Keluar X kuadrat Dikali X pangkat Min setengah Berarti jadi X pangkat 2 Min setengah Dikurangi 2 X pangkat Ini kan 1 ya Artinya 1 Min setengah Ditambah 1 kali X pangkat Min setengah X pangkat Min setengah X pangkat 2 Min setengah Artinya 4 per 2 Dikurangi setengah Jadi 3 per 2 Min 2 X pangkat 1 kurangi setengah Setengah Tambah X pangkat Min setengah Oke berarti Ini adalah X X nya Sekarang tinggal Kita Turunkan Ya Diturunkan Pangkatnya Kedepan X 3 per 2 Dikurangi 1 Min 2 Dikali Setengah X pangkat Setengah Min 1 Ditambah Min setengah X pangkat Min setengah Min 1 Lanjut 3 per 2 3 per 2 3 per 2 Dikurangi 1 Jadi 1 per 2 Kurang Ini 2 sama 2 Kita bagi aja Sisanya X pangkat Setengah Kurangi 1 Jadi Min setengah Ini Plus ketemu Min Jadi Min setengah X pangkat Min setengah Min 1 Berarti Jadi Min 3 per 2 3 per 2 Ini kan X pangkat Setengah Berarti kita Tuliskan aja Jadi Akar X Min Ini pangkatnya Negatif Berarti kita Pindah aja Ke bawah Jadi 1 per X pangkat Setengah Ya kan X pangkat Setengah Dikurangi 1 per 2 Karena ini pangkatnya Negatif Ke bawah juga Taruhnya 3 per 2 Jadi positif Jadi 3 per 2 Akar X Dikurangi 1 per X pangkat Setengah Jadi Akar X Min 1 per 2 Ini lihat deh Disini kan ada Pangkat 3 per 2 3 per 2 itu kan Artinya Sama aja 1 1 per 2 Ya kan Berarti Ini si X nya Bisa kita tulis jadi X pangkat 1 Dikali X pangkat Setengah Ya kan Atau Kita tuliskan disini Jadinya X Dikali Dengan X pangkat Setengah Jadi Akar X Ya Selesai Sampai sini Oke deh deh Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8 Jadi disini ada fungsi FX Sama dengan 2 X kuadrat Tambah 3 X Min 5 Per X Min 1 Ya Ini udah jelas Pembagian nih fungsinya Kita gak bisa Kayak soalnya nomor 7 sebelumnya Ini X Min 1 nya pindah ke atas Kita gak bisa Karena disini Ada Min 1 temennya Jadi kita gak bisa Ngalin ke dalam Ya akan ribet banget nanti Berarti ini kita pakai Cara apa? Cara Pembagian Ya Ya Kayak gini Fungsi Kayak gini rumusnya U aksen V Min U V aksen Per V kuadrat Kita tulis dulu langsung U nya kan berarti yang atas ya Ini U nya Ini V nya Ya Berarti U nya itu 2 X kuadrat Tambah 3 X Min 5 V nya 3 Min 1 Berarti U aksennya Tinggal Diturunkan aja ini Ini kan berarti 2 nya ke depan dong 2 dikali 2 X 2 Min 1 1 ya Gak gak gulit tulis Tambah 3 X diturunkan Jadi 3 Ya Variable hilang Min 0 ya Turunan 5 kan 0 Artinya jadi U aksennya Sama dengan 4 X Tambah 3 Oke kita udah punya nih U aksen sekarang Kita mencari V nya V aksen Jadi gak ada X Turunannya jadi apa? 1 Ada variable berapa Angkat 1 Diturunkan jadi 1 Min 1 Diturunkan jadi 0 Jadi ini 1 aja V aksennya Pak gulit tulis Oke Sekarang tinggal kita Substitusi ke dalam rumus ini F aksen X Sama dengan U aksen V Min U V aksen Per V kuadrat Berarti hasilnya jadi U aksen kan ini 4 X plus 3 4 X plus 3 Dikalikan dengan V Yang ini X min 1 Min U nya mana? Ini kan 2 X kuadrat Plus 3 X min 5 Dikalikan dengan V kuadrat Berapa V kuadrat? 1 Per V kuadrat Artinya X min 1 kuadrat Lanjut sampai sini Boleh tinggal kita kalikan Ke dalam Di pelangi 4 X dikali X Jadi 4 X kuadrat 4 X kali min 1 Min 4 X 3 kali X Jadi plus 3 X 3 kali min 1 Jadi Min 3 Tinggal yang ini 2 X kuadrat Plus 3 X Min 5 kali 1 Ya buat ini kan Fungsi ini sendiri kan Nah tinggal kurungnya kita buka nih Berarti min nya kita kalikan ke dalam Min 2 X kuadrat Min 3 X Jangan lupa min ketemu min Jadi Plus 5 Ya Per X min 1 Kuadrat Oke Jadi Yang bisa kita kurang langsung kita kurangin Ini ada 4 X kuadrat Ini ada Min 2 X kuadrat Jadinya 2 X kuadrat Ini ada Min 4 X Tambah 3 X Jadi Min X Min 3 X Jadi Min 4 X Terus ada Min 3 Tambah 5 Jadi Plus 2 Per X Min 1 Kuadrat Nah sampai sini Ini bisa selesai Bisa juga kita lanjutkan lagi Jadi kalau kita mau lanjutkan lagi Yang atas kita faktorin Kita coba aja nih Kalau difaktorin Bisa kan entar membagi sama yang bawah Jadi bentuk fungsinya Lebih sederhana lagi nantinya Oke Cara memfaktorkan ini Kalian masih ingat apa enggak 2 X kuadrat Min 4 X Tambah 2 Faktorannya kan jadi gini bentuknya 2 X Min 2 2 X Min Eh sorry X Min 1 Ya Per X Min 1 Kuadrat Ya Untuk kalian yang lupa Ini kan bisa jadi kayak gini Ini kalian ingatin aja ya Jadi ada 2 X kuadrat Min 4 X Plus 2 Kan gini Ya Nah Kalian lihat di depan Ini kan 2 X kuadrat ya Artinya 2 X Dikali X Ya enggak Nah terus ini ada 2 2 itu per kalian berapa kali berapa 2 kali 1 Nah tapi disini kalian lihat tengahnya Ini min kan Kalian lihat tengah-tengahnya disini min Tapi ini plus Ya Berarti disini dua-duanya min Supaya kalau dikalikan kan jadi positif ya Min 2 kali min 1 kan plus Ya Sekarang coba deh Kalian kalikan silang gini 2 X kali min 1 Min 2 X X kali min 2 Min 2 X Jadinya Min 2 X Min 2 X sama dengan Min 4 X Ya sama kayak Yang tengah nih Yang tengah kan juga min 4 X ya kan Nah berarti betul ini Pemfaktorannya gini Jadi nulisnya gini 2 X sama min 2 Ya 2 X min 2 Terus X sama Min 1 Jadi X min 1 Kalau kalian kalikan silang gini Akan ketemu ini lagi balik Oke Nah sekarang kalian perhatikan Atas bawah ada yang sama Kan enggak Ada ini X min 1 Ini juga X min 1 Ya Karena ini kuadrat kan Artinya bisa juga ditulis kayak gini Ya kan Nah yaudah ini kita Bagi Jadinya hasilnya 2 X min 2 Per X min 1 Nah sampai sini Sederhanakan lagi Bisa enggak Bisa Jadinya apa nih Ini sama-sama punya 2 kan Kiri kanan Kita keluarin aja duanya 2 X min 1 Kan gitu ya Kalau difaktorin Jadi kalau kita kalikan ke dalam Hasilnya jadi ini Per X min 1 Atas bawah sama-sama ada X min 1 Bagi Jadi hasilnya 2 Ya jadi fungsi ini Kalau diturunkan Hasilnya Ini 2 Nah misalnya ini kalian mau mencoba Dari pertama Dari bentuknya masih FX Kalian faktorin dulu yang atas Juga boleh ya Jadi 2 X plus Jadi 2 X kuadrat plus 3 X min 5 Kalian faktorin Bentuknya jadi apa Nanti apakah bisa dibagi Sama yang bawah Gitu Baru nanti hasilnya Diturunkan Gitu ya Nanti hasilnya akan sama aja Kayak gini Oke yaudah Sekarang kita lanjutkan Ke soalan nomor 9 Jadi disini diketahui Ada fungsi Y sama dengan A X pangkat 3 Plus B X kuadrat Tambah 2 Dan Y aksen sama dengan 12 X kuadrat Tambah X Pertanyaannya A tambah B itu Sama dengan berapa Oke sekarang Fungsi ini Berarti kita turunkan aja dulu Kita kan punya nih Ya aksennya kita udah punya Kayak gini Tapi kan ini bukan dalam A dan B kan Ya Sekarangnya turunkan dulu Nih si Y ini Ya aksen Berarti sama dengan apa Ini 3 ke depan Dan 3 A X Pangkatnya berkurang 1 Tadinya 3 Jadi 2 Ditambah Pangkatnya pindah ke depan Jadi 2 B X tadinya 2 Jadi 1 Kalau 1 gak usah Kepala tulis Kalau 1 gak ditulis Gak apa-apa Ditambah 2 diturunkan jadi 0 Nah kita udah punya Ini berarti Aksennya dalam A dan B Itu bentuknya Seperti ini Karena kita ada ini Yang sebelumnya Yaudah Berarti kan Yang kita punya tadi 12 X kuadrat Tambah X Karena ini kan Berarti pasti akan sama Artinya Yang di depannya X kuadrat Itu akan sama Sama-sama 12 Jadi bisa kita tulis Disini Jadi 3 A itu Akan sama dengan 12 Dan ini Yang di depannya X Sebetulnya ada angka berapa sih Ada angka 1 Di sini Jadi Yang kedua Kita punya 2 B Itu sama dengan 1 Berarti A nya berapa ini 3 penuh kesini Jadi dibagi 12 bagi 3 4 Di sini B nya berapa Jadi berapa 2 ke sini Jadi 1 per 2 Yang ditanyakan adalah A tambah B Yaudah Berarti A tambah B Itu sama dengan 4 ditambah Setengah Itu sama dengan 4,5 Bukan ya deh Sekarang kita lanjutkan Kesalahan nomor 10 Jadi di sini Ada X sama dengan X tambah 3 Min 6 X kuadrat Min 36 X Tambah 1 Agar F aksen X Sambah dengan 0 Maka nilai X Yang memenuhi adalah Langsung turunkan fungsinya Di sini X pangkat 3 diturunkan Pangkatnya ke depan Pangkatnya berkurang 1 Jadi pangkat 2 Min 6 Dikali 2 X pangkat 1 Kan 2 kurang 1 Min 36 X nya ilang Plus 0 F aksen X Sama dengan 3 X kuadrat Min 12 X Min 36 Ya Di sini kan ingin mencari nilai X Ketika F aksen nya sama dengan 0 Artinya ini kita ganti jadi 0 aja Ya 3 X kuadrat Min 12 X Min 36 Cara nyari nilai X nya gimana? Ya berarti kita pakai cara Memfaktoran Ya Jadi kita mencari akar-akarnya Itu X nya berapa aja sih? Nah Sebelum kafalnya memfaktorkan Supaya angkanya lebih sederhana Ini kafalnya mau bagi semua Sama angka 3 Ya Semua bisa dibagi 3 kan? Jadinya 0 sama dengan X kuadrat Min 4 X Min 12 Oke Sampai sini tinggal difaktorkan Mau langsung begini juga boleh Ya Ini kan X kuadrat Artinya disini X Disini X Nah Cari 2 angka Yang kalau kita jumlah jadi Min 4 Kalau kita kali jadi Min 12 Berapa sama berapa? Min 6 Sama 2 Ya kan? Min 6 dan Plus 2 Min 6 kali 2 Min 12 Min 6 Tambah 2 Min 4 Ya Oke sekarang kita udah punya 2 ini Faktornya Ada X dikurangi 6 Sama dengan 0 Atau bisa jadi yang X tambah 2 nya Yang sama dengan 0 Berarti X yang pertama kita punya Min 6 kesini jadi 6 X yang kedua kita punya Min 2 ya Pindah ruas 2 nya Oke Nah jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini Adalah 6 dan Min 2 Ya ada 2 nilai Jadi 6 dan Min 2 Oke Dede Jadi dulu video dari Kakale Tentang pembahasan latihan soal turunan Ya nanti kita akan ketemu lagi Di pembahasan Tentang turunan lagi Tapi ini tentang penerapan turunan nanti Ya Jadi kita bisa mencari nilai maksimum Bisa mencari nilai minimum Ya Berkaitan dengan Pelajaran ekonomi Sebetulnya Jadi kita bisa mencari nanti Keuntungan maksimum Kalau misalnya ada fungsi diketahui Jadi Terima kasih banyak Kalau sudah menonton Semoga bermanfaat Dadah